C apa disitu C? Cerita Dan sekarang ini Bapak Ibu sekalian di Indonesia Di dunia, lagi tren Yang namanya cerita Yang namanya storytelling Doain saya Pertengahan tahun 2015 saya akan keluarin buku Tentang hal ini, doain ya Cerita Orang sering kali Bapak Ibu sekalian Ditawarin Gini gak macam menong closing, oke Bu kalau gitu Apa kita segera urus membayarnya Ntar dulu Gue ngomong dulu dah Sama suami dulu, sering kali seperti itu kan ya Udah gila macem Contoh yang sel motor ya, udah Mau, ntar dulu dah Saya ngomong sama suami dulu Nah Bapak Ibu sekalian Ini kan variasi ya, jangan kalau jalan Asumsi imu loh, gak seru juga ya Sekali-sekali pake teknik cerita, jadi gini Bu Joko Gak apa-apa Kalau Ibu mau Mau tanya suami dulu Yang minggu depan baru balik Gak apa-apa Cuma saya mau cerita aja Bu Joko Cerita apa deh Begini Kurang lebih Ibu Sebulan yang lalu Ada customer saya yang beli motor Sama kayak Ibu Ibu-ibu udah mau beli Terus dia bilang Dad Tunggu suami dulu dah Ya Karena kan dia lagi keluar kota Ntar minggu depan balik Ntar gue beli deh sama lu dah Ya Akhirnya Sebenernya saya mau maksa Untuk beli hari itu juga Cuma karena gak enak Yaudah saya bilang gak apa-apa Kalau Ibu mau beli Akhirnya Bapak Ibu sekalian Apa yang terjadi Besoknya Red bunga naik Bapak Ibu sekalian Red bunga naik Akhirnya pas minggu depan Ibu itu mau beli Kita bilang red bunganya naik Gak bisa cicilan seperti itu Ibu itu marah-marah sama saya Bu itu di luar ruangan saya Soalnya red bunga kan Itu kan BI Naik gak bisa Nah Ibu Saya terus terang gak mau Kejaran itu terjadi sama Ibu Joko Emang kita gak tau sih Ibu Ya kalau besok tiba-tiba Harga motor naik Mohon maaf Ibu ya Saya kan mesti ngikutin Aturan dari kebijakan dari kantor Nah Menurut saya Kalau Bapak belum ada Gak apa-apa Ibu DP dulu aja sekarang Betul gak Tau gak mengikat Kalau Ibu gak jadi Dipulangin DP nya Gak ada resiko buat Ibu Betul gak Jadi Bapak Ibu sekalian Kita teknik closing nya Pake apa tadi Cerita Terus timbul pertanyaan Dalam otak Anda Saya tau nih mulai kebaca Dad Kalau gitu lu ngajarin gue Bikin cerita bohong dong Enggak Jangan bikin cerita bohong Bapak Ibu sekalian Haram hukumnya Ya Kalau gitu gimana caranya Dad Gue gak punya cerita Gampang Kalau Anda sekantor Atau punya bos Tanya sama bos Anda Bos punya pengalaman gak Kalau begini ceritanya gimana Oh gue punya pengalaman Begini Nah Anda pake cerita bos Anda Itu ngobong Bu Bos saya pernah cerita Dia pernah kejadian kayak begini Betul gak Gak bohong kita Jadi jualnya Diberkati sama Tuhan Gak bohong Betul gak ya Tadi yang Bob kedua Integrita Integritas ya Menjual dengan benar Jadi itu Bapak Ibu sekalian C Cerita Saran saya Kumpulin cerita-cerita Saya pun Tukang ngumpulin cerita-cerita Jadi kalau diselas-selas Bagus cerita Saya kumpulin Anda baca buku ini Banyak ceritanya Karena apa Memang cerita itu bagus sekali Ini teorinya Bapak Ibu sekalian Kalau Anda meyakinkan orang Dengan Meyakinkan orang doang Dengan fakta-fakta Maka Hanya otak kiri yang mikir Tapi kalau Menjelaskan dengan cerita Maka otak kiri bekerja Otak kanan kerja Dua-duanya Cerita ya Dan dia lebih mudah Mahaminya Makanya Bapak Ibu sekalian Semua pelajaran agama Agama apapun Semua kitab suci Banyak isi cerita Betul gak? Itu kekuatan cerita Ngajar anak Musih benar hidupnya Gak boleh durhaka Gak percaya anak Cerita yang semaling kundang Langsung ingat Kalau durhaka jadi batu Betul gak ya? Cerita Betul ya? Cerita itu kuat sekali Bapak Ibu sekalian Jadi tugas Anda pulang dari sini Bikin cerita yang banyak Ya Cerita yang banyak Ya Jangan bohong ya Bapak Ibu sekalian ya Gak boleh bohong Bikin cerita Tanya orang lain Kumpulin cerita yang Anda pernah alamin Ya Jadi kalau bohong Gak boleh Terakhir Yang ketiga Yang selanjutnya D D api itu D Dua pilihan Kok dua pilihan pak? Gak boleh tiga Empat Lima Bukan makin banyak Makin bagus Gak boleh Bayangin begini Jualan produk Bu Seperti ini Semua segala macem ya Kalau menurut saya Jadi saya mesti ngambil mana Kalau menurut saya Bu ya Ini kita ada Seratus item kita Ibu pilih dah sepuluh Yang mana yang bagus terserah Ibu Orang semakin dikasih pilihan Semakin mabok Bapak Ibu sekalian Betul ya Apalagi sepuluh Aduh pusing Entah tanya Bapak dulu dah Pusing Tapi kalau kasih dua pilihan Terus jadi gimana Bu Saran saya sih ya Kita memang ada macemnya Ada sepuluh Dua puluh macem Tapi buat Ibu Saran saya Saya ada dua pilihan Kalau yang A Yang B Kasih dua pilihan Ketika dua pilihan Mau kamu harus pilih Ketika kamu kirim barang Jadi gimana Bu Kalau gitu Semua doknya ya Nanti barangnya mau dikirim ke rumah Atau ke kantor Mau gak mau dia nurut Kalau gak ke rumah ke kantor Betul gak Kekirim ke tempat lain Ya bisa jadi ya Cuma kasih dua pilihan Kasih pilihan Bu Jadi bayarnya mau cash atau kredit Ya Jadi kasih pilihan Dengan kasih pilihan Dua pilihan Mau gak mau dia ikut kita Kalau banyak dia mabok Pokoknya jangan lebih dari dua Ya dua aja Kalau tiga dia pusing sendiri Yang mana ya Yang mana ya Gak jadi lagi ya Kelamaan mikir Jadi kasih dua pilihan aja D Eh Eh itu apa Empati Sales Paling susah Belajar soal empati Karena sales Yang penting jualan Yang penting achieve target Bodo amat perasaan lu Betul ya Yang penting bonus Gua udah masuk Ini bahaya Empati itu adalah Saya merasakan Saya merasakan Jadi bahwa sekarang Pasti dia gak mau Gini gini Gua sih mau beli Tapi masalahnya begini Dolarnya naik terus Sekarang udah 12 ribu Besok naik Ntar dulu dah Bu Saya ngerti Perasaan ibu Iya Yang penting itu dulu Kata-katanya ya Saya ngerti Perasaan ibu ya Kan empati ya Saya ngerti Kalau ibu Beli sekarang Ibu takut dolar Naik atau turun Betul gak Saya ngerti Tapi bu Masalahnya dalam bisnis Ada yang bisa kita prediksi Bisa tau gak besok Dolarnya naik atau turun Gak tau bu Kalau dolarnya turun Besok kalau naik bu Saya ngerti Memang gak gampang Tapi bu Namanya kita orang dagang Minimal ibu ambil sedikit dulu Kuantitinya Yang penting Ibu jangan sampai Gak ada barang Gak bisa jualan Repot juga Jadi saya ngerti Apa yang ibu alamin Saran saya sih Ibu ambil ya secukupnya dulu Nah begitu ya Jadi kalau empati itu Mesti ngomongnya apa Bahasa yang pertama apa Saya ngerti bu Saya ngerti ya Saya ngerti Pak apa yang bapak alami ya Gitu ya Saya ngerti itu menempatkan diri Sama seperti ya Mengerti Saya ngerti apa yang ibu rasakan Gak gampang Tapi bu Kita ngomong Tapi bu Disitu ada contohnya Detail ya Jadi ini A, B, C, D, E Ulang supaya ingat A itu apa Asumsi B itu apa Biarin aja lah Biarin aja ya C itu apa Cerita D itu apa Dua pilihan Yang terakhir Empati Yap Terima kasih telah menonton